18 Oktober 2022 kemarin, bertempat di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dilaksanakan ekspos penghentian perkaru pidana berdasarkan keadilan restorasi atau restoratif justice dalam kasus pencurian atas namo tersangka Robi Hidayatullah. Kasus tersebut dihentikan dikarenakan telah memenuhi syarat. Nah, kalau kayak gini mudah-mudahan jangan lagi mengulangi hal yang sama. Gimana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jek. Robi Hidayatullah tersangka kasus pidana pencurian berupa motor di Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapatkan pengampunan melalui restoratif justice di Kejaksaan Negeri Sabak, Tanjung Jabung Timur. Disaksikan secara virtual oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Elan Suherlan. Dalam pabaran yang disampaikan Kak Jari Tanjung Jabung Timur, Yeni Tasari menjelaskan jika kasus pencurian atas nama tersangka Robi Hidayatullah disetujui oleh Jaksa Agung Muda tindak pidana umum Kejaksaan Republik Indonesia untuk dapat dihentikan berdasarkan keadilan restoratif dikarenakan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020. Hal ini tentu mengedepankan perdamaian antara terdakwa dengan korban demi terciptanya kedamaian yang harmoni dengan keseimbangan kosmis di masyarakat setempat. Dengan demikian, perkara tersebut tidak perlu diajukan ke persidangan. Leksi Fatarani, Kasipenkum Kejati Jambi membenarkan restoratif justice tersebut. Kami dari Kejaksaan Tinggi Jambi menginformasikan bahwa hari Selasa 18 Oktober 2022 telah berlangsung video conference expose perkara untuk dihentikan secara keadilan restoratif justice atas nama Robi Hidayatullah. Perkara ini merupakan perkara pencurian di mana lokasi dan tempatnya berada di Sabak, Tanjung Jambung Timur dan Alhamdulillah pencurian tersebut sudah bisa berhasil didamaikan antara korban dan pelaku dan ketika diusulkan kepada pimpinan akhirnya disetujui sehingga hari itu pula Jaksa Agung Muda Tindak Bidana Umum langsung memberikan instruksi untuk segera dikeluarkan dari tahanan.